Halo semuanya, ketemu lagi dengan Abang Esa disini Ya, kali ini kita akan bermain game berjudul Anthology of Fear Jadi game ini terdiri dari 3 bagian Yang akan gue mainin sekarang ini adalah prologue-nya Jadi mungkin pengenalan tentang mekanisme dan lain sebagainya Intinya adalah game ini tuh psychological horror Yang lebih mengutamakan story sama puzzle atau problem solving gitu Dari deskripsi yang gue baca di Steam Langsung aja yuk kita play prologue Oke, betul nih prologue-nya Ini ada 2 episode yang mungkin akan datang segera dirilis ya Tuh, full version A special place Gameplay you will see is only a small part of the game This prologue is an introduction to the first of 3 episodes That will be available in the full version of game Oke, jadi dijelaskan ya Ini hanya sebagian kecil Dari game ini Jadi Full-nya akan Dibuka di full version-nya ya Oke Your name is Nathan Soren Oke Jadi gue bermain sebagai Nathan Soren Oh, gue punya saudara yang udah meninggal This is your story Wow It's a bit fucking scary, isn't it? Yeah, it's very scary indeed We're riding in the middle of nowhere with your junk Are you not afraid that a little girl will jump on the road, we will crash And then you will wake up in some silent city or something? At least I won't have to listen to you Oh, shut up Is it here? Oh, it's not far behind this hill in front of us You could have driven closer, the car could do it Don't complain, a little walk didn't hurt anyone It's not even cold It's always warm here It's weird for such a climate Beautiful view Beautiful indeed This is the place our parents told us about They camped in this valley They would definitely like to come back here If only they were alive When I die Will you scatter my ashes here? I would like to be close to them Sure, but aren't you too young to die? For fuck's sake, are you recording this? Yep I wanted to commemorate the moment Oh, screw you Yeah, fuck you too, Ethan But for real This place is really important to me Can you promise me you'll do it? I promise Thanks Okay Let's go Okay Kita Sudah setahun kemudian Oke, ini visualnya Wow ya Enak banget dilihat Jadi kita namanya Nathan Shore Punya saudara yang udah habis tinggal Namanya Ethan Kalau gak salah inget ya Dan kita Apa ini? Oke Kita naik mobil kah? Wow Keren banget loh Keren-keren Objektif update Apa Tab Take the urn from back of the car Urn itu apa ya? Topless kah urn? Oke Oh Dia mau nabur Abu Saudaranya ya Tadi kan dia request tuh Si Ethan Oke Next Apa? Go to Ethan's memorial plug Ya Dimana kah? Memorial plug Dimana? Oh ini Ini Ethan Soren Oke Jadi ini Seperti Makam keluarga ya Oh ya bener kan Abu Next Next Look around the campsite Wow Sumpah gue masih takjub Dengan Apa ya Segala visualnya loh Ini untuk gap ini Boleh lah Ini rumah Ini rumah Kalian bisa lihat teman-teman Ya ya Campsite Apa lagi Yang mau dilihat Bangker Wow Apa itu Check where the sound comes from Suara handphone Gue rasa Oh sini 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 Bener gak? Oh yes Di atas Wow Tidak 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 Gak ada opsiun Kena di awal aja ya Oke 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 Apa sih dayangan atau Apa sih dayangan atau Benways Gue bahasa apa ya Gue gak ngerti Oke Oke What the Why don't you answer Kenapa gue gak jawab Apa itu Mobil Apa kita kesana Apa kita kesana Wuh 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 . Ayo.. Lex.. Lex.. Run to your car.. Okay.. Okay okay.. Just get up in your car.. What's that.. You're stuck.. Just get up.. The next one! One more! One more! One more! oke, dia kabur kali ya wow, mobil kita guys, mobil kita nampak kebakar gitu nampak update nya, find shelter to hide yourself shelter ini kah oke, ini gue tubuh ada lari sepertinya lumayan banyak oh, ini, ini, kayaknya ini oh, bener guys, bener wow, kita masuk ke shelter ya entah shelter atau bunker wah, HP nya habis wait out storm in the shelter tunggu sampai badainya reda apa objektifnya? take rest peristirahat lah dimana kah? disini nope ini oh, oke dih, enggak ngorok oke wow, wow itu kita oh iya kita guys kita tidur kemudian terbangun dan apa, mulut kita kejahit gitu pas bangun tidur bener run away from shelter kenapa jadi kabur sekarang sini nope nope wait lagi gitu find another way outside cari jalan keluar lain gue enggak melihat ada celah sih ini ini berarti ini berarti apa itu anjir damn oke enggak beres nih enggak beres apa itu saudara kita ada clue ini bisa dibuka mungkin find a way to break the padlock ada cara untuk merusak ya dan membuka padlocknya wow yes oh oh check the lower floor find the iron door kio terkunci jadi apa ah apaan tuh gue enggak lihat loh hanya gue asal kena random disitu gue enggak lihat ada koncik disitu guys tapi ya hoki lah ya oke final way to escape apa nih ya nope tidak ada yang bisa kita interaksi dari mana itu oke gak ada ya tidak ada mat lagi oke oke dibalas 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 oke dibalas ketukan kita dibalas anjir apa tuh find a way to communicate cari cara untuk berkomunikasi apaan guys kita cari apa ya ada orang atau jangan-jangan menapakan ada yang bisa kita gunakan disini buku buku buat oh iya caranya pakai buku gitu nulis-nulis gimana iya terus itemnya gimana gue ngelorinnya gue udah dapet pen pensil apa buku sama pensil ada pull pen kayaknya oh oke apa who are you oh i see siapa kau katanya gitu mana-mana 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 help me tolong aku kata dia do you know how to get out of here lo tau caranya keluar dari sini oke mungkin dia tau sesuatu help me please oke dia terus menjawab tolong aku how do you get how did you get here kok lo bisa ada disini gitu kok takut jam sekarang aja sih they kidnap me mereka menculik gue gitu kan udah berapa lama disini dan siapa mereka who are they they itu siapa mereka itu siapa oke i don't remember they are evil people gue gak inget sih tapi yang jelas mereka orang jahat how to get out of here gimana caranya untuk keluar apa nih and you tell me about yourself oke dia gak dia gak menjawab pertanyaan kita tapi dia malah nanya tell me about yourself they started shooting at me and my car broke down I had I had to take show to six shelter mereka mulai menembak gue dan mobil gue terus jadi gue harus mencari shelter kata orang ini asub juga orang they don't like noise they show lips when you sleep and do terrible things oh mereka gak suka sesuatu yang berisik mereka menjahit kalian si itu menjahit ya menjahit bibir ketika kau tertidur dan melakukan hal-hal buruk oh pantesan kita dijahit bibirnya mulutnya apakah kita ngorok gitu how did you get here gue nanya lagi gue nanya lagi apa jawabannya i don't remember it was a long time ago will you help me gue gak inget itu udah lama banget lo mau ngomong gue gak gitu apa yang bisa gue lakukan do you know more about them lo tau apalagi tentang mereka okay they want they want us to suffer turn off the gas the low turn off the gas on the lower floor kok dia tau kok dia tau gas gasnya kok dia tau ya ops oke damn itu suara gue mendengar suara he was waiting dia menunggu this prolog is an introduction to the first of the three different stories that will be available in the full version of game add anthology of you to your wish list on steam oke kita akan kembali ke menu utama gue rasa oh ya jadi gitu teman-teman gimana pendapat kalian oke jadi gue tangkep ini ada tiga cerita yang dirangkum dalam satu game cuman tiga cerita ini tuh gak gak saling berkaitan gitu loh gak saling berhubungan tapi mungkin apa ya namanya ya kumpulan fiksi-fiksi yang begitulah yang kayak tadi mungkin ya ceritanya yang storynya ada sedikit apa tuh sedikit ada elemen puzzle gitu dan untuk prolog ini gue suka banget visualnya tuh storynya dapet banget ya meskipun meskipun cuman sekian menit lah ya gue gak ngitungin cuman story tuh terbangun gitu loh gue harus ngapain dan ada background story tuh apa ya untuk ukuran game indie itu suatu effort yang luar biasa ya nah semoga sih segera nih segera ada full version gue juga jadinya gak sabar pengen main game ini ini fullnya tuh kayak kayak gimana so far game ini gue rekomendasikan lah buat kalian untuk dicoba lah orang ini masih free kok di steam apalagi ya visual oke cerita oke mekanismenya juga unik lah ya terus gak tau ya ini butuh spek 3 tau gak karena tadi cukup mengagumkan lagi-lagi harus gue akuin harus gue bilang visualnya dan ya sudah mungkin menurut gue itu aja pendapat gue tentang game anthology of fear silahkan kasih pendangan silahkan kasih saran entah tentang game ini ataupun tentang pembawaan gue dalam memainkan sebuah game ditulis aja di kolom komentar ya nanti gue paca satu-satu pasti segitu aja terima kasih sudah bergabung sudah nemenin abang esa disini sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye bye